Hari ini sudah memasuki satu bulan kematian Brigadir Nopiansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J Sejumlah masyarakat Jambi melakukan unjuk rasa penuntutan untuk segera menyelesaikan kasus kematian Brigadir Yosua Ini Bang Jik pun juga harapannya seperti itu Supaya selesai kasus Brigadir J Kebenarannya terungkap semuanya Bagaimana informasinya? Kita pantau Di pantauan Bang Jik Senin 8 Agustus 2022 pagi Sejumlah masyarakat Jambi melakukan unjuk rasa di depan Mapolda Jambi Mendesah kepolisian dapat mengusut tuntas kematian Brigadir Yosua Di depan gerbang Mapolda Jambi juga tampak sejumlah personel polisi berjaga Kedatangan masa ini juga meminta kepastian hukum Proses penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua Masa juga mendukung Kapolri untuk dapat membuka kasus ini secara transparan Agar kasus kematian Brigadir Yosua terang-benderang Sebagaimana perintah dari Presiden Jokowi Dodo Sampai akhirnya proses upacara kedinasan Bagi saya menjadi catatan pribadi tersendiri Bagaimana mungkin hari ini persoalan ini bisa blow up segitu besarnya Ada yang salah di negeri ini Ada yang salah Coba bayangkan kalau kemarin gak usah diintervensi lah Dibuka aja lah petinya Dibuatlah upacara, penghormatan lah Karena proses hukum juga masih berlangsung Kita belum tahu siapa meskanya waktu itu Berbicara pelecehannya sudah Itu kan orang yang sudah-sudah out Sementara itu Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat Mengapresiasi langkah Mabes Polri Dalam pemeriksaan Irjen Verdi Sampo Terkait pelanggaran kode etik Di mana Irjen Verdi Sampo Dititipkan di Mako Brimop, Kelapa II Pada Sabtu 6 Agustus 2022 malah Samuel mengaku belum bisa mengomentari lebih jauh Penyelidikan yang dilakukan Mabes Polri Terkait kematian putranya Pihak keluarga juga mempercayakan kepada tim khusus Yang telah dibentuk Kapolri Tanggapan kita selaku orang tua Yosua Almarhum Kita ya mengapresiasi Binerja Pak Listio Sigit selaku Kapolri Yang sudah berupaya begitu gigih Pak Listio Sigit Untuk menuntaskan permasalahan ini Apakah memang perusahaanmu yang bertanggung jawab ke sejadiannya? Ya itu saya nggak bisa menjawab Tapi itu nanti ya Hasil penyidikan yang nanti yang sudah dibentuk oleh Pak Listio Sigit Tanggapan Pak dengan ditahannya Pesan Kapolri dan Kedisambu itu apa? Pak Kedisambu saya rasa bukan ditahannya Diamankan Diamankan di Mako Brimop Menurut berita yang di media Mungkin ya lebih efektif Penyidiknya Dimas Anjaya, Cek TV Melaporkan